Nah, Smart Viewers kemarin tanggal 9 September Apple lagi gencar-gencarnya gitu kan Melaunching produk terbaru mereka Salah satunya yaitu iPhone 16 Gila, keren banget Apple Nah, pas banget disini gue pengen nge-rekomendasi kalian Beberapa film yang wajib banget kalian tonton di Apple TV nih Nah, film-film ini tuh originalnya dari Apple TV-nya itu sendiri Kayak sayang aja kalo kalian lewatin Nah, filmnya ada berikut-berikut ini Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak Oleh Smart Viewers, balik lagi bersama gue Zulfiqar Host Genzy, si paling mudian dimana disini kita akan ngembang seputar Film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisen Alright, seperti yang udah gue sebutkan tadi Film-film yang mau gue rekomendasi disini Gue jamin gak bakal bikin kalian nyesel Karena film-filmnya tuh dibintangi sama beberapa pemain-pemain film yang Wah, sudah papan atas, papan dibalik Pokoknya udah bagus-bagus semua lah untuk pemeran-pemerannya Yang pertama itu adalah The Instigators ya Premisnya ini mengikuti dua perampok Yaitu Rory dan Kobe Yang diperankan oleh Matt Damon dan Casey Affleck Yang harus melarikan diri setelah pencuriannya tuh Ternyata gak berjalan sesuai rencana ya Nah, kalo secara overall, film ini tuh gue cukup suka ya kan Pertama yang gue suka disini adalah karakter Rory-nya tuh dewasa banget Gue suka karakter Rory disini Dia tuh kan punya masalah yang complicated banget ya Di satu sisi dia tuh gak mau jadi pencuri sih sebenernya Tapi di sisi lain, gue mau gak mau harus jadi pencuri demi keluarga gue Nah, karena adanya rasa bimbang dari si siapa namanya si Rory ini Yang ngebuat kita sebagai penonton tuh merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu juga gitu loh smart viewers Lalu yang kedua, menurut gue dari film ini tuh pace-nya tuh cukup cepet ya di awal ya Jujur aja kayak gue rasa awal film ini tuh dibuatnya terlalu buru-buru ya Pengenalan karakternya terus juga Gak cuman itu kayak menurut gue penjelasan mereka ketika melakukan suatu pencurian itu Backgroundnya tuh kurang dikulik aja sih menurut gue Jadi, bagi penonton yang awal nonton film ini tuh pasti bakal cukup kaget gitu kan Pada saat awal menonton filmnya gitu kan Tapi ya, karena tadi gue udah sebutin hal yang gue kurang suka Hal yang gue suka selanjutnya adalah banyak hal konyol dari film ini Nah, ini gue ralat dikit ya Mungkin tadi gue bilang banyak hal yang gue suka Ini sedikit menjadi kebimbangan aja sih buat gue gitu kan Jujur, di satu sisi hal-hal konyol yang ada di film ini tuh berhasil mengebuat gue ketawa gitu kan Tapi di sisi lain hal konyolnya tuh perlakon-perlakon konyol dari si Rory dan Kobe gitu kan Menurut gue terlalu absurd dan aneh aja sih Tapi ada momen-momen serius yang mana gue rasa Kayanya kalau misalkan ini dijadiin suatu komedi Kurang pas aja gitu loh, kurang masuk Jadi terkesan kayak maksa buat lucu gitu kan Tadi kita ngomongin yang minusnya tentang Rory dan Kobe kan Tapi plusnya adalah disini Rory dan Kobe ini menurut gue suatu kombinasi yang baik ya Maksud gue dengan tingkah konyol mereka, dengan tingkah lucu mereka Disini ya gue yakin audiens yang nonton film ini pasti cukup terhibur dengan perlakon mereka Karena kan mereka nih sebenarnya kayak serius banget ya Tapi karena saking seriusnya tuh malah jadi konyol gitu loh menurut gue Dan tidak hanya itu, disini ada side karakter namanya Dr. Donna ya kan Gue juga suka banget dia sebagai SS support karakter Berhasil ngebuat beberapa momen tuh jadi terkesan lucu yang cukup relate di jaman sekarang ya kan Apalagi di jaman sekarang ini kan lagi sangat, sangat lagi naik-naiknya lah tentang mental health kan Nah jadi si Dr. Donna ini kan memang dia seorang psihater kan Bisa-bisanya kayak ada beberapa momen serius tertentu tuh disangkut-pautin sama hal-hal yang berbawa psikolog Yang menurut gue cukup lucu aja sih gitu loh Yah kurang lebih kayak gitu aja Kita next di film selanjutnya gue mau rekomendasi di film yang bernama Fancy Dance ya kan Dari judulnya ini bukan Fancy Dance terus dia pakai tas Hermes atau tas Gucci ya pas lagi ngedance gitu ya Enggak jadi premisnya ini menceritakan tentang Jax yang diperankan oleh Lily Gladstone yang menghadapi kenyataan pahit Tentang ketidakadilan mengancam komunitas mereka nih smart viewers ya kan Saat menggali lebih dalam untuk menemukan dan di saat itu juga dia tuh mengalami sebuah kesulitan Yang mana dia harus menggali lebih dalam tentang saudarinya yang hilang gitu loh Nah kalau untuk film ini sebenarnya gue suka, lumayan suka gitu kan Karena kedekatan Rocky dan bibinya yang bikin terharu jujur ya Di film ini gue yakin pengen nge-setup Rocky dan bibinya yang mengalami suatu permasalahan ya Gue suka cara film ini pengen nunjukin kita betapa pedulinya si bibinya ini kepada si Rocky-nya itu Walaupun sebenarnya gue sendiri kurang suka ya bagaimana caranya si bibi ini kayak terkesan kabur dari masalah gitu loh Dari si kakenya ya lebih tepatnya Itu gue rasa kalau misalkan dia gak nge-yel ya Itu kayaknya filmnya durasanya 30 menit doang kelar gitu Kita sedikit senggol di bagian aspek teknikal ini menurut gue Ini aspek teknikal yang cukup simple Fun fact film ini tuh film festival smart viewers Makanya gue ketika awal nonton film ini Ngerasa kok kayak gak asing ya gitu kan Kayak vibe ambience yang dibangun tuh kayak tipikal-tipikal film festival kayak gimana sih gitu Kayak terlalu art banget gitu kan Nah justru karena terlalu art itu gue awal ketika nonton film ini Gue ngerasa film ini tuh kayak cukup indie ya ya kan Bahkan kelihatannya bukan film low budget Film festival lah jadi kayak memang mempunyai apa ya bisa dibilang ciri khas jater sendiri lah Tapi walaupun scoringnya juga minim gue akuin untuk kedekatan emosionalnya itu cukup berasa gitu kan Dari tiap scene yang ada gitu kan Nah ini nyambung dari yang sebelumnya Karena ini film festival gue bilang film ini belum tentu cocok oleh kebanyakan orang Seperti poin sebelumnya yang pernah gue cakap Karena sometimes gue ngerasa film ini tuh untuk menceritakan tentang bagaimana si Rocky dan bibinya ini menyelesaikan permasalahan mereka Lalu juga bagaimana si bibinya ini menyelesaikan misteri yang terkait hilang saudarinya itu Menurut gue kadang terkesannya terlalu flop aja gitu loh Kayak gue gak tau ada perasaan yang gue gak bisa gambarin secara lewat kata-kata Tapi gue ngerasa ketika nonton film ini di beberapa momen tertentu tuh kayak proses mereka untuk menyelesaikan masalah tuh terkesan flat aja sih gitu kan Bahkan jujur gue waktu nonton film ini itu kayak gue sempet ngantuk ya Gue gak tau kenapa gue sempet ngantuk Bukan karena gue emang udah ngantuk itu gue nonton masih jam 7 malem lah waktu itu Tapi kayak bikin ngantuk aja sih filmnya gitu Nah tapi gue suka dari film ini adalah budaya Indiananya tuh kental banget Iya kan gue suka sama film ini bagaimana cara dia masukin beberapa aspek culture Indian itu Itu dari mulai penggunaan bahasa sampai isu yang bersinggungan dengan budaya Indiananya itu sangat terasa di film ini gitu kan Lalu misalkan ada hal lain yang gue suka lagi adalah dibikin penasaran sama hilangnya si nyokapnya Rocky Kita tuh sewaktu nonton tuh jadi mikir ini ibunya si Rocky ini sebenernya kemana gitu loh Kayak aku nih orang misteri banget dari awal film udah gak keliatan secara langsung Paling cuma lewat foto-fotonya doang Tapi pak hint dan clue dari setiap petunjuk dimana ibunya Rocky ini berada Itu menurut gue disusunnya tuh secara rapih gitu loh Jadi gak secara terburu-buru Jadi ketika nonton tuh kayak ngerasanya kayak tek 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 Jadi kayak oh pas aja gitu loh Kadang kan ada beberapa film ya misalkan untuk memecahkan misteri Itu beberapa cluenya tuh terlalu gamblang di awal gitu kan Jadi kayak kita sebagai penonton juga ngeliatnya kayak Oh deh ini mah udah ketebak Si ibunya ini hilangnya kemana Tapi di film ini penyusunan hintnya tuh rapih menurut gue gitu ya Cuman yang gue kurang suka dari penjelasan ditemukannya ibunya si Rocky ini tuh Di ending film itu kayak menurut gue kurang dijelasin Secara jelas ya kenapa ibunya ini bisa hilang Penyebab kematiannya itu apa Jadi menurut gue ini yang cukup disayangkan sih dari film ini gitu loh Lalu yang selanjutnya kita masuk di film Orgyle Nah premisnya menceritakan tentang penulis novel bernama Ellie Diperankan oleh Bryce Dallas Howard Yang menyadari bahwa novel terbarunya yang berjudul Orgyle Yang diperankan oleh Henry Cavill Ini ternyata mempresentasikan terkejadian di dunia nyata gitu kan Kayak lo gak expect gak sih kayak gue cuman pengen nulis novel Tiba-tiba ternyata novel yang gue tulis ini memang terjadi di dunia nyata gitu loh Kalau untuk film ini kita bahas di aspek teknikal dulu ya Ini menurut gue scoringnya ini bagus banget Bener-bener scoringnya tuh mendukung beberapa momen epic ya kan Back soundnya itu juara lah Untuk di film ini untuk sekelas film action Gue sangat appreciate no comment gitu kan Gak ada yang pengen gue komplain Kayak sejauh mata memandang itu sejauh mata Ya kombinasi ketika back soundnya ini muncul Dan beberapa momen fight scene yang ditampilkan tuh kayak sangat pas gitu loh kombinasi Jadi kita ketika kita nonton tuh kayak Oh jadi semakin takjub gitu loh dengan fight scene-nya Terus yang kedua adalah sinematografinya yang mantap bener pak Dari sinematografinya ini bagus banget Mencakup segala aspek fight scene yang bener-bener memanjakan mata kita gitu Itu gue suka ditambah lagi beberapa momen transisinya itu kayak Wah itu smooth banget pak Jadi beberapa transisi perpindahan scene Itu gue suka banget Jadi kayak smooth banget gitu loh Gue bingung jelasinnya gimana Tapi lo harus nonton Lo pasti bakal kayak Wih keren ya transisinya Bagus gitu loh Jadi kayak memang film ini Untuk dari sinematografinya gak digarap sembarangan gitu loh Terus selanjutnya adalah fight scene dari Aidan ini bukan main pak Di film ini gue ngeliat si Aidan ini menjadi the real agent Yang mana kalau misalkan si Aidan ini sendiri kan Mempresentasikan kayak Ya lo kalau misalkan the real agent yang memang seperti ini gitu loh Secara gak langsung ya Karena kan kalau dari gambarannya si Ellie itu sendiri kan Kalau agent itu kan yang berjasa rapi dan sebagainya Tapi Aidan ini mematakan statement tersebut Tapi tetep badass pak Itu yang gue suka Fight scene-nya dia tuh gue suka banget Sangat menghibur Dia tuh padahal karakternya yang cukup serius ya Tapi entah kenapa Tiap kali momen dia berantem dengan pasukan tertentu tuh kayak Wah bagus banget sih gitu loh Terus yang selanjutnya adalah transisi karakter yang lucu Ini gue suka banget di film ini Gue suka karena ngambil perspektif dari si Ellie Conway-nya itu sendiri ya Yang sangat memainkan imajinasi dia yang kreatif Jadi tiap ada momen fight scene itu tuh dia kayak berimajinasi Kayak ngelihat si Aidan ini menjadi sesuatu yang lain gitu loh Dan itu menurut gue gimana ya Bagaimana film ini dibangun Kayak kita kan kalau sebagai penonton awam Ini cerita yang cukup bisa bikin orang kebingungan Kayak ini mana sih yang beneran Mana yang enggak gitu kan Tapi di film ini kayak bener-bener kita dibikin gak kebingungan Jadi penyusunan ceritanya Kita jadi bisa membedakan Mana yang sekiranya imajinasinya dari Ellie Dan mana yang sekiranya yang memang kejadian nyata Terakhir yang gue suka disini adalah Imajinasi Ellie yang sangat membantu ya Gue suka cara film ini ngebangun tiap imajinasi Ellie itu sangat bermanfaat Selalu ada korelasinya terkait apa yang mereka cari gitu kan Jadi kan memang mereka mencari suatu hal Nah imajinasinya Ellie ini tuh Bener-bener dibangun sangat bagus di film ini gitu loh Jadi kita sebagai penonton tuh ngeliatnya kayak Wah keren banget ya si Ellie gitu loh Kok bisa ya dia kayak gimana ya maksud gue ya Kayak dengan imajinasi-imajinasi dia tuh Bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu loh Kurang lebih kayak gitu aja smart viewers Beberapa deretan film originalnya dari Apple TV Yang sayang banget kalau kalian lewatkan menurut gue Ya tonton lah film-film ini di Apple TV Oke smart viewers Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Serta jangan lupa untuk follow sosial media kita Di TikTok dan Instagram di moviefreak.review Kayak gitu aja smart viewers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax